Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di pembacaan kartu tarot Untuk prediksi keuangan dan karir Jodiak Sagittarius Di bulan Juni 2021 Doa yang langsung Tolong berikan saya 10 kartu Saja ya untuk pembacaan Ini Yang baik-baik dijadikan doa Kemudian yang tidak Kurang baik Dijadikan Antisipasi aja ya Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, tiga, empat, lima Satu, tiga, empat Satu, delapan Suasana Tidak dipindah Namun percayalah Tidak sedikit pun Sorry guys Petangga saya itu lagi Check sound systemnya Sehingga Mereka lagunya itu Kedengaran sampai sini Oke Yang pertama yaitu Ada six of pentacles Kemudian ada The hang of man Kemudian ada ace of sword Kemudian ada nine of sword The empress Page of cups The moon Ada six of cups Nine of cups Kemudian ada three of pentacles Oke Ya selamat ya Buat anda yang Sedang ya mungkin Dapat gaji lebih Bonus-bonus Atau apa ya Keberlimpahan disini Sehingga kalian ya Mungkin akan berbagi kepada Karena disini ada pentacles duluan ya Jadi saya baca keuangan duluan aja Mungkin beberapa dari kalian perlu Berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya Karena ini akan mendukung Pemasukan kalian nantinya Apa yang kita beri Akan kita dapatkan lebih ya Terutama Ketika kita bersedakah ya Pedulilah kepada orang-orang terdekat kalian Ya Jika kalian sedang Ya namanya bersedakah itu Kita tidak perlu menunggu Ya Nanti keuangan kita lagi banyak Jangan ya Kalau memang Bisa Lakukan Jadi selamat ya buat kalian Keuangan yang lagi baik Hmm Beberapa dari kalian Keuangan kalian ini Membuat kalian Pemasukan kalian yang baik ya Keuangan kalian yang cukup stabil Yang berlebihan Mendapatkan lebih gitu Karena sepertinya ingin membangun Sebuah bisnis gitu Ya Atau Kalian ingin meningkatkan Kreativitas kalian lagi Untuk mendapatkan Kedudukan yang lebih baik Ya Karena Kalian mulai merasakan Kenyamanan Atas hasil yang kalian dapatkan disini Atas pencapaian kalian ya Jadi kalian sepertinya Sedang bersemangat gitu Ingin Melakukan lebih Untuk perusahaan kalian Atau usaha bisnis kalian ya Beberapa dari kalian mungkin ya Saya melihat disini Saking fokusnya kalian Sampai kalian Kadang tidak bisa tidur ya Jangan khawatir ya Kalian sudah berjuang keras ya Karena disini Ada Ace of Sword Dan Nine of Sword Kebulatan tiket kalian ini Akan membawa kalian Kepada penghasil Pencapaian yang sesuai ya Kerja keras Kerja keras kalian Semangat kalian ya Membawa kalian Kepada pencapaian yang luar biasa Karena disini ada De-empress ya Jadi Untuk karir kalian kali ini Kalian akan di Kalian mungkin akan menjadi seorang Yang Diprioritaskan Kali atasan kalian Atau Jika kalian punya bisnis Ya Sebuah usaha Kalian akan bisa ya Lebih daripada Saingan-saingan kalian Oke Penghasilan kalian akan Berlimpah Ya Oke Uang kalian pun stabil ya Bahkan kalian bisa Ya Mungkin beberapa dari kalian Penghasilan kalian ini Mungkin bisa kalian Jalan-jalan Dipakai jalan-jalan Ya bersama keluarga ya Kemudian untuk Di karir lagi Beberapa dari kalian akan Mendapatkan tawaran Ya Sebuah tawaran yang Yang Mungkin Ya Bawahan-bawahan kalian ini Mendukung kalian ya Jadi Mungkin Sikap kalian yang Begitu lembut kepada Bawahan-bawahan kalian Anak-anak buah kalian Sehingga mereka Ya Mereka mendukung kalian ya Jadi mereka tuh Berusaha Bekerja dengan benar ya Demi kalian Dan disinilah Kesempatan kalian untuk Menuju kesuksesan Ya Kalian adalah Atasan yang sempurna Ya Yang mengerti Dengan kesejahteraan Karyawan kalian Ya Jadi disini Kalian akan makin sukses ya Beberapa dari kalian Sedang bekerja ya Yang menjadi karyawan Ya Sama disini Kalian Jagalah komunikasi Dengan teman kerja kalian ya Kita Jagalah Jagalah komunikasi Dengan baik Supaya Tercipta Kerjasama yang baik pula Ya Ya Penghasilan kalian ini Yang paling pertama Ya Saya melihat disini Keuangan kalian ya Kalian akan Mencapai Finansial yang Cukup bagus Ya Cukup memuaskan Ya Mungkin kalian mendapatkan Restu atau doa Dari orang tua kalian Jika orang tua sudah Meninggal dunia Sebenarnya disini Ada restu Dari jauh ya Dari mereka Dari alam sana Sehingga ini mendukung Kalian Untuk Ya Eee Mereka selalu Menyertai kalian Sehingga disini Kalian selalu Dilindungi Dari orang-orang Yang ingin menjatuhkan Karir kalian Ya Ya Eee Jikapun Ada yang ingin Bersaing dengan kalian Secara Tidak sehat Kalian akan Selalu dilundungi Oleh roh-roh Penjaga kalian Itu Ya Mungkin dari Moyang kalian Mungkin dari Orang-orang tua kalian Sudah meninggal ya Sama disini Ada sosok seorang ibu Atau nenek disini Yang menjaga kalian Ya Sehingga Sehingga Ya Kalian mencapai Kesuksesan kalian Di bulan Juni ini Ya Karena ada The moon Roh penjaga kalian Ya Ada Six of cups Ya Kalian mencapai Apa yang kalian inginkan Ya Kemudian Di Nine of cups Kalian Mendapatkan segalanya Sesuai dengan Kerja keras kalian Sesuai dengan Rencana dan Impian kalian Ya disini ada Keberlimpahan Finansial Harapan kalian Ya Kebahagiaan Ada disini semua Kemudian The tree of Pentacles Ya Beberapa dari kalian Mungkin akan Naik jabatan Atau Dipromosikan ya Tetap lah Bekerja keras ya Jangan lupa Peduli kepada Orang tua kalian Disini Kalau orang tua Kalian masih hidup Doa-doa mereka lah Yang mengantarkan kalian Pada kesuksesan ini Jangan lupa Bahagiakan mereka ya Mungkin kalian pulang kerja Sedikit aja Ada oleh-oleh Kalian bawakan Untuk Ibu kalian Ayah kalian Ya walaupun Ya mungkin Ya ada Sedikit masalah Yang membuat Kalian kecewa Atau sedih Atau Kurang Enakan Sama Apa ya Kurang Kurang apa ya Kurang nyaman Yang Yang di Diperbuat mereka Ya maklumlah orang tua ya Kadang-kadang mereka Mereka suka Khawatir berlebih Ya Kata-katanya sudah Ngelantur ya Ya Pulanglah Bawakan mereka hadiah Karena Dibalik Ya Orang bilang Kayak Kebawalan mereka Di masa tua itu Ada doa yang Selalu mereka Kirimkan Kepada kalian Ya Jadi syukuri Ya Syukuri Dan berbagilah Ciptakan Kebahagiaan Kepada orang-orang Yang paling penting Di dunia ini Yaitu Orang tua kalian Oke Jika Mereka Kalian yang Sudah mencapai Kesuksesan ini Ya Cobalah Adakan Selamatan ya Selamatan Setiap kamu Menaiki Satu tangga Atau Tahap pencapaian Atas Kerja keras kamu Ya Walaupun tidak Sesukses Yang kamu harapkan Namun Setiap kali Kalian melewati Satu Tahapan Ya Usahakan Adakan syukurannya Karena Saya melihat disini Kalian ini orang-orang yang Seperti Kalian ini Orang-orang yang Apa ya Siorang pemimpin Gitu Jadi Ya Siorang pemimpin Berarti kalian harus paham Bahwa Perilaku seorang pemimpin Itu tuh Seperti apa Tidak perlu Dibilangin lagi Saya hanya ingatkan saja Setiap kesuksesan Kamu harus Kalian adakan ritual Syukuran Gitu ya Selamatan Gitu ya Syukuran ya Syukuran ya Bukan selamatan Selamatan juga bisa Tapi ini Ya syukuran ya Kalau kita itu Ya biasanya bilang syukuran Ya Mungkin kalian akan Mengirimkan doa Kepada orang-orang kalian Sebagai rasa syukur Ya Atau ya Membaca Al-Quran Atau kalian yang beragama lain Ya Ada ritual syukuran Yang mungkin Yang biasanya kalian lakukan Ya Jagalah Perilaku kalian Ya Setiap Kita melewati Satu Jembatan Ibarat kata Seperti itu ya Seperti kita melalui Satu rintangan Kita harusnya Selalu bersyukur Begitupun dalam Jembatan atau pekerjaan Ya Pencapaian Setiap kali kita mencapai itu Ya Kesuksesan yang kita inginkan Jangan lupa Adakan syukuran Ya Oke Saya melihat disini Kalian begitu Alam semesta menyayangi kalian Kali ini Ya Sehingga kalian Seperti direstui Sehingga kalian mencapai semuanya Kebahagiaan secara Finansial Kebahagiaan Apa ya Just money Rohani Oke Sehat lahir batin Oke Sampai disini Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih